oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi guys di episode kali ini aku bakalan ngasih tau kalian you don't know me but I know you quite a file quite a story so let me get right to the point I work for an organization I won't say which but you can guess hmm oke pertama kali kita harus buka aja ini sorry banget nih banyak banget yang spam nih jadi pesan-pesannya ya kalian bisa langsung buka aja handphone kalian kemudian kalian internet nah pastikan uang kalian itu lebih dari Rp2.200.000 gitu oke karena harga kapal selamnya itu bisa kita lihat di warstok ini ya di warstok kalian masuk kemudian kalian lihat ini ada kusatka ya soal kusatka disini kemudian kita bisa pilih dulu ya seperti ini ya jadi dulu kalau aku sih prefer ke black silver ya tapi ini keren juga sih ini keren ya ya black silvernya keren kemudian ini ada ada benderanya nah ada benderanya ya kalau misalnya kalian mau pilih lagi warna Oh ya foreign permission ini ada lagi tambahannya gitu flagnya kita pakai palestine aja Indonesia atau nggak ya Indonesia lumayan rame juga palestine aja ya kalau ada yang kemudian ini ada sonar station ya Nah ini kalau misalnya untuk pengapancaran radar ya nanti bisa kalian hampir ya kemudian ini juga ada git misil ya ini berguna agar kalian bisa melancarkan misil ataupun roket gitu oke nah ini untuk fansnya sendiri ada di empat empat apa nih empat 4.000 berarti empat kilo ya ya empat kilo sih kalau nggak salah kemudian juga ada workshopnya nah ada workshop seperti ini kalau misalnya kalian mau tambahin ya kan kemudian ada main pole-nya nih nah ini jenis main pole jadi kalau misalnya ada sparrow sparrow ini helikopternya helikopter untuk helikopter kemudian kalau kraken ini untuk krakennya ataupun buat nyelam gitu guys oke jadi kalau misalnya ditotalin kalau untuk pakai lengkapnya itu ada di 9 juta itu aduh banyak banget ya tapi kalau misalnya polosan aja tanpa ada color juga ya kan tanpa ada sonar kemudian ada game misil ini cuma 2 juta 200 ya aku disini mau kalernya lebih bagus ya kemudian untuk sonarnya kayaknya nggak kalau bakalan proper sih karena uangnya cuma 3 juta gitu untuk gemisi mungkin nggak bakal proper juga untuk weapon ya masih proper untuk sparrownya juga banyak banget kita pakai weapon workshop aja sih ya nggak terlalu banyak habis uangnya gitu jadi at least totalnya itu ada di 2 juta 625 kalau misalnya kalian pakai color ya nambahin color dengan weapon workshop tuh bengkel senjatanya langsung kita beli aja oke jadi ini dia purchase 2 juta 625 anak kosa-kosa sendiri bisa melancarkan beberapa misi ya seperti his kayak perikano kemudian ada juga beberapa misi lain gitu jadi ya misalnya 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 gitu oh ya ada satu hal yang menarik itu karena kalian bisa lihat sendiri di video sebelumnya itu ada bug ya bug heist jadi kalian bisa langsung jalanin aja misi gitu ini dia enak banget tanpa harus nge-prepare lagi oke guys mungkin itu gitu aja video kita ini semoga bermanfaat buat kalian semua see you next video like video yang kalian bisa kalian suka and then subscribe channel ini jangan lupa bermanfaat kita ketemu lagi di episode ini mobil ya taufik wadah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa bermanfaat selamat datang dan beri-biri abadah terima kasih Terima kasih.